Komen di bawah guys ya, apakah ada animenya? Ayo, ada loli coba gitu, dapak loli? Ada game terbaru lagi yang gue rekomendasikan bagi lu yang suka anime atau waifu yang rada-rada bahaya guys. Nah, gue yakin banget lu pasti kecanduan bermain game ini kalau sudah nyobanya. Dan gue juga akan share untuk gift card-nya. Sebelum gue review game ini, seperti biasa alangkah baiknya, ditekan tombol subscribe dulu, agar anime gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game anime waifu seperti ini. Oke, di tampilan awal, di lobby awal itu tampilannya seperti ini guys. Gue baru dapet 2 karakter ya. Dan untuk battle-nya itu keren banget. Mungkin ada yang bertanya, Bang, battle-nya kayak mana? Ini dia battle-nya guys, gue kasih tau ya. Kita coba langsung untuk gameplay-nya. Di sini gue udah dapet karakter 4 biji. 3 waifu, 1 si otong. Jadi kita coba aja nge-gameplay guys. Untuk gameplay-nya itu gak seperti biasa turn-base-nya guys. Ini strategi cuy. Jadi, jangan salah tempat kita letaki hero kita. Oke, kita skip aja. Oke, untuk battle-nya sudah 3D guys. Untuk tampilan animasinya. Kita lawan siapa nih? Kuda ya. Senatur. Oke, kita lawan. Nah, ini dia untuk tampilan di dalam gameplay-nya. Nice. Nah, di sini kita masuki karakter ya. Karakter. Jangan salah karakter. Karena ini adalah bom. Otomatis kita masuki. Dilihat dulu guys ya. Sebelum kita masuk hero-nya. Di sini ada boss. Di sini ada bom. Dan di sini ada senatur-senatur guys. Oke. Kita langsung aja lawan boss-nya ya. Pertama yang kita masuki dulu. Bentar. Ini dulu kita masuki. Tembak. Oke, ini kita tahan. Ini kita tahan. Oke, ini kita tahan. Ini juga kita tahan. Selanjutnya. Selanjutnya. Tahan. Oke. Selanjutnya. Wah, ini salah guys. Kalau kayak gini salah ya. Kalau kayak gini salah guys. Dua ulang lagi. Jadi gak segampang apa yang dipikirkan ya. Untuk gameplay-nya. Itu ulang lagi. Pertama sekali yang harus gue lakukan adalah. Lawan kerucu-kerucunya dulu guys. Kita masukkan dulu. Ini satu. Terus ini juga satu. Untuk ngebantu ya dari belakang. Nanti kita tahan ya. Nanti kita tahan ya. Kita tahan di sini. Kita tahan dulu. Nice. Ini kita tahan dulu. Ini maju. Baru ini kita serang. Ini kita serang. Soalnya dia tipe rank. Nice. Pokoknya intinya tuh disini guys. Kalau disininya pecah. Walaupun ada boss. Tetap kalah musuh. Kayak gitu ya. Intinya itu di orb. Atau di inti utamanya ya. Di cahaya utamanya. Nah, untuk gameplay-nya seperti itu. Jadi bener-bener pake strategi. Pake akal kita bermain. Bukan main rune-based. Bukan untuk me-up. Power doang. Tapi harus mengatur. Untuk mekaniknya guys. Oke. Disini kita menang. Dan ketika gue menang. Gue dapet. Fragment. Fragment ya. Terus ada juga box. Trizor. Bisa kita ambil. Oke. Gak tau dapet apa itu. Wow. Tampilannya keren banget. Kita berada di kapal. Pesawat. Pesawat kapal. Atau kapal terbang ini ya. Nah. Ini dia tampilannya guys. Keren banget kan. Tadi kan kita tampilannya seperti ada di. Langit gitu ya. Kan gelap. Suram. Kali ini kita berada di kapal terbang. Dan ada beberapa fitur. Yang sudah bisa kita buka guys. Nice. Ada fitur summon. Untuk gacha. Oke. Kita bisa gacha. Kita langsung bisa gacha guys. Ini kita gachakan ya. Untuk tampilan gachanya seperti ini. Keren banget sumpah guys. Kita klik. Kita klik. Gachanya aja epic parah guys. Wow. Ini ada animenya gak sih? Kalau ada animenya gue pengen banget. Untuk nonton animenya. Komen di bawah guys ya. Apakah ada animenya. Anjir ada loli coy. Kita dapet loli. Ini keren banget sumpah. Ini game keren banget guys. Gak bohong. Gue dapet loli ya. SSR. Nice. Oh. Ada ruby. Ruby bisa untuk gacha. Kumpulkan 1500. Bisa gacha 10 kali guys. Kalau gak pakai tiket ungu. Oke. Kayak gitu ya tampilan gachanya. Nah. Gue mau ke settingan dulu. Ke settingan dulu. Selanjutnya. Gue mau cek untuk di bagian grafik. Grafiknya gak ada ya. Customer service. Community. Community. Oh community-nya ada. Community-nya kalau lu mau ke komunitasnya. Tinggal klik aja ya. Mungkin bisa diarahkan ke discord. Atau mungkin ke facebook ya. Terus ada bahasa. Bahasanya support. Dua bahasa. Cina. Jepang sama inggris ya. Untuk settingan. Revolusi. Revolusi dong. Frame. Ya itu sudah. Rata kanan semua guys. Rata kanan semua ya. Soundnya. Gue matikan dulu musik. Oke. Dan. Gue pengen lihat ada di mail. Nah ini dia. Ini gamut baru guys. Oke. Gue dapet 3900 kristal. Wow. Amazing. Terus. Apa ini? Satu lagi ada seperti. Apa namanya? Kok lupa. Tiket. Kita. Coba buka tiket. Sorry guys. Gue cegukan. Kita buka dulu tiketnya. Isinya apa ini? New hero lagi guys ya. Untuk heronya gampang banget. Dapatkan. Nice ya. Dapat Aurora. Oke. Kita keluar dulu. Terus ada pencapaian. Pencapaian. Kita claim aja pencapaiannya. Dapat ya. Coin. Training juga ada jadi. Sorry. Ruby. Selanjutnya. Shop. Ini ada shop. Ada koleksi. Koleksi kita buka dulu. Koleksi ya. Galeri kita buka. Ada beberapa hero yang telah gue dapatkan. Ada lagi kah? Atasnya ada nih. Oke. Dapat 50. Dapat 50. Lumayan guys. 100. Itu kristal ya. Untuk gacha. Ada. Apalagi fitur. Apalagi nih. Ada fitur-fitur yang bisa kita buka. Dapat 50. 50. 50. Game ini tergolong agak berat ya. Kurang lebih 4 giga an. Gamenya ya. Tapi serius guys. Serius. Game-nya wajib banget dicoba. Wajib banget dicoba. Bagi lu suka game-game anime atau fantasy. Atau bergenre-genre. Harem. Ya kan. Bisa lu download game ini guys. Untuk fitur game ini gak ada fitur VIP ya. Gak ada fitur VIP. Jadi kemungkinan besar cukup ramah untuk free to play guys. Game ini ya. Oke. Ini banyak hadiah-hadiah yang bisa gue ambil. Jadi gue ambil aja semuanya. Oke. Apalagi explore. Udah. Explore ini better lagi pastinya guys. Nah. Gue mau coba. Kan gue baru dapat karakter baru ya kan. Kita akan coba karakter baru tersebut guys. Si Loli. Kita lihat ya. Ultinya kayak mana guys. Ini kita skip aja. Kita skip aja. Oke. Let's go. Gue ganti. Ini gue ganti. Sama si Loli. Mana si Loli kita guys. Oh ini nih nih. Kita pake ini ya. Ini kita ganti pake ini. Aurora. Oke. Kita coba. Let's go. Kita coba ya. Ini nice banget sih. Game nya. Kita coba guys. Yah DC. Astaga. Oke lah. Gue masuk lagi. Oke guys. Kita coba ya. Karakter yang baru gue dapatkan tadi. Nah disini gue sudah bisa buka fitur auto. Jadi tinggal klik aja autonya. Dan jangan lupa kali 2. Ini auto kan. Jadi otomatis. Otomatis komnya sendiri yang berjalan ya. Tuh liat guys. Keren banget. Tuh Loli yang kita ambil tadi. Wow. Oke. Ini ultika. Anjir. Serius guys. Game nya epic banget sih. Disumpah gue mainkan game ini. Gue mainkan game ini serius. Keren banget soalnya. Enggak seperti game biasa ya. Bukan seperti game-game turn base biasa. Oke. Itulah dia tampilannya guys. Selanjutnya kita keluar dulu. Bentar. Kita keluar dulu. Oke. Ada fitur lagi gak? Yang baru yang bisa kita buka. Enggak ada. Nah gue mau ngambil gift cord ya guys. Gift cord nya gue taruh di pin komentar. Bagi lu yang mau ambil gift cord nya silahkan. Bentar. Ini apa ini? Capricorn. Ini Zodiac ya. Gue ambil Taurus. Ada Taurus kah? Masih belum paham gue apa ini? Jadi nanti aja. Kita ambil dulu. Untuk gift cord nya ya. Lokasi untuk random nya. Kita klik aja di bagian PP. Nah. Terus ada di bagian mana ya? Gift cord. Delete. Notice. Tri. Mana nih gift cord. Gift cord. Gift cord. Belum kebuka ya gift cord nya. Belum kebuka guys. Antara dua. Kalau belum kebuka. Kemungkinan. Nggak ada gift cord nya. Tapi pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada. Nanti kalau ada gue taruh di pin komentar ya. Cek-cek aja di pin komentar. Untuk top upper dana. Kita bisa mendapatkan satu karakter rank ini. Seperti wow. Diana summon. Dia tipe rank ya. Atau arrow jarak jauh. Long rank. Nice. Itu kalau top upper dana. Untuk kapasitas gamenya. Untuk kapasitas gamenya. Kurang lebih. Kita cek kapasitas gamenya. Oke. 2 giga doang. 2 giga doang ya. Tuh. Nah. Gue akan coba gacha lagi. Gue akan coba gacha lagi guys. Semoga aja dapat sesuatu yang menarik. Di sini kita bisa gacha 10 kali ya. Kita gacakan. Untuk warantiknya. Harus 140 kali. Atau 14 kali pull. Hero nya yang bisa kita dapatkan tuh ada Lottie. Ada Serena. Kita coba gacha kan. Let's go. Gacha nya keren banget guys. Sumpah. Kita langsung aja lihat. Kita tahan. Semoga dapat kuning 1. Kuning. Kuning guys. Kuning 1 ya. Mantap sekali. Kira-kira apa isinya guys. Yo. Kita dapat karakter yang untuk top up. Diane. Diane ya. Diana. Nice. Dapat Diana kita guys ya. Diana ini salah satu karakter top up guys. Lalu kita top up perdana. Cara dapatinya ya. Ini. Dapat Diane gitu. Wow. Keren. Keren. Dan ada pencapaian yang bisa kita ambil di sini. Nice. Terus untuk up arrow. Coba gue mau up arrow dulu ya. Kita level up dulu. Karena banyak nih. Promo. Promo. Oh gak bisa ya. Kurang. Ini kita pakai si bocil. Ini juga kita pakai. Anjir bocir. Dijamin ini sih. Pecinta-pecinta loli. Pasti suka dengan anime ini guys. Game ini guys. Wah. Pecinta loli pasti suka ya. Oke. Selanjutnya. Ada. Ini juga. Gue up. Nice. Lagi ini. 1, 2, 3. Satu lagi. Kita pakai tank. Satu tank ya. Nice. Nice. Nah. Ada kombonya. Kalau kita dapat 2 karakter. Dapat tambahan buff. Ini Jania. Kurang 1. Kurang Pablo. Kalau ada Pablo-nya pasti. Buff-nya maksimal. Kalau yang satu lagi. Tank-nya. Coba kita lihat. Ini isinya apa. Ini loli juga. Tapi isinya apa nih. Oh ini masih banyaknya kurang. Mending yang tadi aja ya. Oke. Begitulah guys tampilannya. Gimana menurut kamu guys. Apakah pengen coba. Gue saran. Gue rekomendasikan. Untuk bermain game ini guys. Thank you. Bye-bye. 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 Terima kasih.